Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pedagang baju bekas diduga di Pasar Gede Bage, kota Bandung sedang mengancam pembeli wanita menggunakan pisau, viral di media sosial Instagram. Dalam video tersebut, pelaku terlihat mengacungkan pisau ke arah pembeli wanita sambil mengumpat menggunakan bahasa daerah. Beberapa teman pelaku sesama pedagang baju bekas kemudahan datang untuk menenangkan pelaku dan menyuruh korban pulang. Dalam keterangan, pengunggah menulis kam jika peristiwa itu terjadi pada. Kami 11 Mei 2023, saat dua orang wanita asal kota Cimahi mendatangi toko pelaku untuk meminta pertanggung jawaban, pasalnya, korban sudah memesankan barang kepada pelaku, namun sudah satu bulan tak kunjung dikirimkan. Korban mengaku sudah mentransfer uang 3,5 juta rupiah, namun pelaku tidak mengirimkan barang pesanan korban dan malah dijual ke pihak lain, korban kemudian meminta pelaku agar segera mentransfer balik uangnya, karena sudah satu bulan tak kunjung mendapatkan kepastian, namun saat diminta korban untuk mengembalikan uangnya, pelaku malah marah-marah ditelepon dan mengancam serta menyuruh korban datang ke pasar Cimol, korban mengaku sempat mendatangi salah satu kantor polisi untuk konsultasi. Terkait masalah yang dialaminya, namun pihak kepolisian hanya menyuruh korban datang menemui pelaku, aksi pedagang tersebut mendapatkan kecaman dari warganet, mereka kesal dengan sikap pedagang yang mengacung-ngacungkan senjata tajam dan berharap polisi segera bertindak. Atas peristiwa tersebut, Polsek Panyileukan Polrestabes Bandung mengaku bakal segera menindaklanjuti, akan kami tindaklanjuti, kata polisi. Terima kasih telah menonton!